Ketentuan tentang larangan anggota keluarga Kepala Daerah yang sedang menjabat atau petahana untuk ikut serta dalam pemilu kada kembali digugat KMK. Calon Kepala Daerah Kabupaten Pinderang, Sulawesi Selatan, Andi Irwan Hamid, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya ketentuan dalam undang-undang tentang pilkada, mengajukan gugatan KMK. Pada sidang perdana yang digelar pada Rabu 1 Juli 2015, pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya A. Irwan Putrasidin menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal 7 huruf R undang-undang pilkada terkait perasa tidak memiliki konflik kepentingan antara lain mertua, menantu dan ipar, telah membatasi dan menghapus hak pemohon untuk dipilih dalam pemilihan bupati. Pelepasan hak konstitusional pemohon selaku ipar petahana untuk maju dalam pemilu merupakan pelimpahan resiko hubungan hukum yang kami anggap tidak profesional. Karena seperti yang disebutkan, dengan status ipar petahana yang melengkapkan ternyata tidak mendapatkan hak keperdataan, alasan lainnya pelarangan sebenarnya telah menyalahkan konsep pertanggung jawaban. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna memberikan nasihat agar pemohon memperjelas kedudukan hukum dan memperbaiki permohonannya. Ya, sudah cukup clear apa yang saudara maksud dengan permohonan ini. Kalaupun ada tambahan dari saya, barangkali hanya satu saja yang dipetitung. Sebelumnya, perkara yang sama juga telah diajukan sejumlah calon kepala daerah untuk diuji oleh MK. Panjarawan Hendi Prasetya, MKTV News, Melaporkan.